Intro Usai pemberian gelar adat kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, puluhan delegasi dari seluruh lembaga adat Melayu di Sobatra, melanjutkan 3 musyawara lembaga adat Rumpur Melayu yang keempat. Musyawara digelar di Hotel Aston Kota Jambi. Para delegasi tanpa begitu hikmat mengikuti setiap alur forum, mulai dari pembahasan tata tertib AD-ART, program kerja dan rekomendasi, dengan topik pembahasan yang terbilang berat dan waktu yang terbatas, maka forum musyawara pun dibagi menjadi beberapa komisi. Ada pun beberapa hasil dari pembahasan tersebut, antara lain, menetapkan Sumatera Utara sebagai tuan terubah pada kegiatan pertemuan selanjutnya. Selain itu, Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi juga dipercaya menjadi sekretaris bersama Lembaga Adat Melayu di Sobatra. Berikut, dengan salah satu tokoh adat Jambi, yaitu Dato Khatam Tafsir, yang menjadi sekretaris utama Lembaga Adat Melayu di Sobatra. Semoga tetap bersinar, bersinar selalu. Nah, kita tidak ingin bahwa Indonesia ini hanya Jawa sentris. Semua ini pulau Jawa. Sementara di Sumatera juga, kita juga punya potensi luar biasa. Itu sebabnya dari mulai hal kecil di Sumatera, di mana kita ngalah semuanya. Nah, dan seperti misalnya kebun sawit, misalnya, itu raganya di Sumatera semua. Riau paling besar. Jambi nomor lima, ketekannya ada Sumatera Utara semua. Itu semuanya raganya di Sumatera. Nah, artinya Sumatera juga penjumpang dan pesan-pesan cukup besar. Nah, ini kita boleh menentu, Sumatera harus tiba-tiba satu kita. Apa yang obat kita menyatu ialah rumpun Melayu ini. Karena ini ada di semua wilayah di Sumatera. Nah, nanti kita akan sampingkan nanti. Kami juga dunia BMPI, dunia selamat. Bukan nanti kita sampingkan, nanti kami juga dikenai ketua yang masih Datoa Ustaz Malaysia. Nah, ini kami diminta oleh Kerajaan Malaysia mau ngasih gelar pada saya. Saya belum iakan, saya takut juga. Gelar ini kadang main-main ini. Saya tanya, apa gelarnya? Apa nama? Datuk Sri. Nah, di Malaysia. Nanti kalau jadi, nanti terlalu saya ajak Datoa Ustaz Malaysia. Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Haji Hassan Basri Agus atau HBM mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Dia juga berterima kasih kepada Gubernur Jambi yang telah mendukung penuh kegiatan ini. Dato-Dato sekalian, pada kesempatan ini juga kami ingin sampaikan kepada Dato-Dato Lembaga Adat Melayu Jambi, Haji Hassan Basri Agus, Haji Hassan Basri Agus. Selain yang terakhir, Bapak, kami sekarang sedang sibuk dengan restorasi justis. Dato-Dato Lembaga Adat Melayu, Haji Hassan Basri Agus, Haji Hassan Basri Agus, Haji Hassan Basri Agus. Selamat menikmati.